Assalamualaikum teman-teman, kita bikin vlog secara langsung kita bikin bolu kukus jahe nih, dari Cece emang ini buat apa sih Ce? buat apa? ini buat market day teman-teman di sekolahannya Siva nih kita bikinnya yang kayak gini, temanya itu jahe, harus ada unsur jahenya karena di teman-teman yang lainnya di kelompok lainnya udah ada kue kukis kita bikin yang versi kukus jahe mau bikin berapa piece ini sih Ce? 20 piece 20 piece tuh kayaknya teman-teman oke dan kita bikinnya ini tester dulu teman-teman karena entah kita bikinnya tuh tambahan maksudnya bakal bawa bocil-bocil buat ikutan masak buat ikutan kukus kuenya tapi kini kita tester dulu apakah apa namanya banyaknya jahenya pas atau enggak kita lihat nanti rasain dulu makanya kita tester-tester dulu nih teman-teman di dalam sini ada jahe yang udah diparut gula merah terus sama apa Ce? pandannya berapa nih? 2 lembar pandannya 2 lembar katanya teman-teman dan airnya berapa tuh airnya kira-kira? airnya 250 ml 250 ml teman-teman gula merahnya 250 gram gula merahnya 250 gram ini asik nih perdana bikin konten bareng Cece pakenya katanya apinya yang kecil nih teman-teman kita bikin sarinya dulu biar nanti bolu kukusnya itu berasa kita lihat nantilah ya tungguin sampai medidih dulu nih biar semuanya bahannya keluar si inti sarinya bumbu-bumbunya ini teman-teman temanya bedanya dengan kelompok yang lainnya kalau disana kukis disini kukus beda U dan I doang kukis dan kukus kita lihat nanti bakal dikukus selama 15 menit nih diaduk-aduk teman-teman aroma jahenya udah kelihatan banget loh ini bukan kelihatan sebenarnya kecium banget apalagi dengan pandannya nih selanjutnya kita masukin teman-teman ini ada apa nih? baking soda ada yang tanya sebanyak berapa? sebanyak berapa? ya pokoknya atur aja lah ya udah ada sebenarnya sih di resep konten kita sebelumnya tambahin garam juga pokoknya kita gak akan bikin konten secara detail tapi ini cuma kegiatan aja nih karena konten ini kayak gini udah pernah dibikin sebelumnya Cicu lagi mecahin telur satu aja cukup teman-teman buat bolu kukus untuk market day tester dulu ya karena yang aslinya ntar dibikinnya sama bocil-bocil dari SD Mampang masukin ke dalam wadah campurin sama baking powder dan terus dikocok nih teman-teman disatuin jadi satu ini teman-temanan bikin videonya langsung gak di-dubber pakai wireless mic biar lebih cepat biar gak ada waktu nge-dubber lagi soalnya aduk aja dulu terus nih biar semuanya jadi satu mikrofonnya kita taruh deketin ke wadah biar kedengeran suara efek dan atmosfernya nih tadi itu telurnya cuma kuning telurnya aja teman-teman karena kutih telurnya dipisahin gak dipakai ya dipakai gak? oh ternyata gak dipakai cuma kuning telurnya aja sama baking powder dan garam tadi sedikit lanjut ke tepung terigu seberat 250 gram kita masukin juga ke dalam wadah masukinnya pelan-pelan kayak gini ya slow aja lah ini bener-bener bikin konten buat market day teman-teman nanti biar bocil-bocil yang jualan di sekolah ada yang bikin kukis dari kelompok lain sementara kita bikin kukis aja tapi ada unsur jahenya tetap terus minyaknya sebanyak 100 ml 100 ml minyak teman-teman campurin ke dalam sini kalau misalnya tepungnya udah kecampur sama telur baking soda dan garam tapi masukinnya juga perlahan-lahan ya gak semuanya langsung masuk kata Cece Cece ada depan langsung aja teman-teman biar mau ucap yang jadi narator kameramen sekaligus ya kayak gini berkegiatan aja kita lah sambil bikin tester terus diaduk-aduk sampai kecampur sisa tepungnya dimasukin juga perlahan-lahan biar semuanya masuk semuanya tuh minyaknya jangan lupa sisaan minyaknya masukin juga dulu pernah bikin kontennya loh ini udah lama banget kalau misalnya teman-teman pengen tau resep detilannya ya tinggal scrolling ke bawah aja dari channel kita ngapain aja buat teman-teman yang baru gabung dengan channel ngapain aja salam kenal dari kita ya dukung kita terus subscribe share like komen yang gak di komen juga gak apa-apa asalkan ditonton sampai tuntas gak apa-apa teman-teman santai aja kok ini adalah vlog keseharian dari dapur ngapain aja ini adalah larutan gula merah jahe pandan dan ya pokoknya air nih udah kita dinginkan ke suhu ruang tinggal kita masukkan ke campuran tadi tepung tapi jangan lupa teman-teman kata ceci harus disaring biar sih bahan-bahan lainnya itu gak ikut nyampur ke dalam adonan lainnya disaring ya karena ada parutan jahenya saringnya juga gak semuanya langsung tapi perbagian begitu masuk aduk-aduk langsung nih kayak gini teman-teman keliatan banget kan disini ada jahe-jahe yang udah di parut tadi seratnya biar sampai masuk tapi sebenarnya ini opsional loh kalau misalnya teman-teman suka dengan serat jahe itu boleh langsung dicampurin aja tapi karena ini konsumiennya adalah anak-anak yang pasti picky dan pemilih-pemilih banget yaudah kita pisahin kita saring aja si serat jahe dan pandannya kalau untuk dikonsumsi pribadi serat jahenya ini malah bikin tambah anget teman-teman kalau misalnya masuk ke dalam bone kubusnya kita lanjut ke langkah berikutnya teman-teman ini si larutan jahenya udah masuk ke dalam adonan tinggal di aduk-aduk nih perlahan-lahan pakai whisker kalau di rumah ataupun di dapur teman-teman gak ada ya pakai apal aja lah yang penting semuanya kecampur jadi satu udah mulai kelihatan teksturnya halus mungkin teman-teman yang di rumah jeli gak kalau misalnya konten yang dibikin secara di dubbing dengan konten yang langsung begitu syuting langsung ada suaranya itu beda gak perbedaannya itu ketika ngerjainnya itu lebih cepat teman-teman kalau misalnya kita ngomong langsung sambil merekam video dibanding dengan kita yang merekam dulu terus nanti videonya belakangan pakai dubbing itu jadi dua kali kerja ini nyobain nih pengen nyobain sebagus apa sejernih apa kualitas suaranya kayak gini diaduk-aduk terus situasinya di dapur ngapain aja hari ini pukul 13 teman-teman mau jumpa lagi libur kerja ada orderan jadi videografer di konten ataupun di dapur ngapain aja bareng cece aduk terus sampai semua bahannya itu nyatu banget ya tinggal kita cetak nanti ke dalam wadahnya kita tutus langsung update perbumbuan perbahan masakan dari dapur ngapain aja udah mulai kosong sementara cece masih ngaduk adonan biarin dulu dia di bawah langkah selanjutnya kita tinggal cetak teman-teman ke dalam cetakan yang udah dilapisin dengan wadah kertasnya tinggal masukin aja ke gelas ukur si adonannya jadi gampang dan praktis banget tuh kayak gini mungkin bisa jadi ide jualan juga selain buat market day di sekolahannya siva ya mungkin teman-teman keidean buat bikin sarapan pagi-pagi ataupun cemilan sore-sore di tempat teman masing-masing bisa nih kayak gini dengan modal kurang lebih ya di bawah 30 ribu lah kalau misalnya mau bikin kukus gula merah pakai sari jahe kayak gini lanjut ya kita liatin gimana jenuangkan adonannya ke dalam si wadah plastik sorry bukan wadah plastik wadah kertas ataupun catakannya nih terus ini kira-kira dapat berapa 12 nih kalau gak salah tapi semoga sih bisa sampai ke 20 biji ataupun 20 piece teman-teman dan nanti ketika dikukusnya pun gak terlalu lama di kisaran 15 ataupun 12 menit teman-teman dengan api yang sedang dengan kukusan yang agak besaran cepet banget loh ini sebenarnya bikin kayak gini kita tambahin lagi kita masukin lagi ke dalam gelas ukur biar nanti masuk semuanya ke dalam si cetakan yang udah disiapin nama cece ini teman-teman ini dapet 12 kayak gini aja ya tapi kayaknya ini bakalan lebih nih dengan sisa adonan yang masih nempel di wadah kaca masih kegiatan memasukkan adonan ke dalam wadah kukusan nah gini teman-teman market day nya emang bagian dari kurikulum kayaknya ya jadi gak di Bandung gak di Jakarta di kisaran kelas 3 ataupun 4 SD itu lagi rame-ramenya banget sih market day buat jualan di sekolah temanya tergantung guru-guru ataupun sekolah masing-masing ada yang versi jahe ada yang pakai pokoknya macam-macam lah teman-teman ini udah tinggal kita masukin ke dalam kukusan tinggal kita isi yang terakhir baru kita akan masukkan ke dalam kukusan ikutin terus ya pokoknya kita nyalain dulu kukusannya nih kukusannya kita akan nyalain teman-teman apinya sedeng aja ukuran kukusannya sebesar kayak gini oh katanya harus dibesarin dulu biar lebih cepat mendidih ketika udah ntar masuk baru dikecilin atau disesuaikan kita lihat tinggal satu ataupun dua yang belum terisi habis itu kita lihat kita masukin cici masukin ke dalam kukusan dan kita tunggu selama 12 menit sampai 15 menit baru kita lihat kue gula merah kukus yang ada jahenya mengembang atau enggak kayaknya berhasil teman-teman semoga kita isi dulu 2 2 terakhir pas banget adonannya teman-teman pas dapet selosin ini sih kalau gak salah jadi kalau misalnya teman-teman punya ide jualan ya hitungannya sekali adonan dapetnya selosin tinggal kaliin 2 atau 3 biar dapetin 3 losin ataupun seterusnya dan seterusnya oke kita akan masukin nanti apa namanya kuenya yang udah dimasukin ke dalam kukusan sorry ke dalam wadah untuk dicetak dan siap-siap buat dikukus dengan api yang cenderung sedang masuk nih 12 buah kap bolu gula merah yang ada unsur jahenya ke dalam kukusan dari dapur ngapain aja siap-siap akan kita kirim testernya buat market day di SD Mampang 05 Caksel C-C masih ngatur-ngatur posisi biar masuk semaksimal mungkin ke dalam kukusan nih teman-teman sayang banget kalau misalnya masih ada ruang kosong tapi gak dimanfaatkan kayaknya cukup satu lagi tuh cukup buat kita tambahin ke dalam fokus terus kita tutup menggunakan tutup panci yang udah dilapisi dengan kain biar nanti gak netes teman-teman kayak gini aja ya sampai disini dulu vlognya ntar kita angkat lagi kalau misalnya udah 12 menit teman-teman tungguin dulu kayak gini apinya tutupannya kayak gini biar gak menetes ke adonan si kue oke teman-teman tungguin ya oke teman-teman kita udah mulai di 15 menit terakhir nih kita lihat setelah 15 menit oh ternyata cakep banget teman-teman bolu kukus ada unsur jahenya nih yang nanti bakalan dijual di market day di SD 05 Mampang Jakarta Selatan ntar buat silah yang jualan teman-teman kayak gini nih ini tadi gak full isi ya karena kita menyesuaikan dengan si ukuran kukusannya masih ada 4 sisa yang belum masuk tapi itu ntar bakal dibakar di maksudnya bakal dikukus di waktu yang kedua kita angkat dulu teman-teman kita angkat satu persatu bolu kukusnya nih teman-teman kayak gini nih merekah banget nih yang bakal dijual ntar di market day SD 05 Mampang tapi ini baru bikin testernya teman-teman karena ntar si bocil bocil-bocilnya yang bakal ikutan masak kurikulum yang sekarang emang lebih bervariasi ya jadi gak hanya belajar tapi juga belajar langsung praktek jualan bolu kukus jahe yang kayak gini tinggal kita angkat satu lagi oke teman-teman sisa bolu kukus yang tadi belum ke bagian tempat kita masukin nih teman-teman biar dapetnya ntar pas 12 sementara teman-teman yang ini udah siap nanti buat dinikmati kita dinginkan dulu dalam suhu ruang ya bangun ambil dulu videonya gambarnya buat di jadiin thumbnail kayak gini dululah oke teman-teman mungkin segitu dulu konten dari kita sampai ketemu lagi di konten ngapain aja yang pastinya di acara market day dan masak-masak bolu kukus bareng bocil untuk market day wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati